Kemarin kita sudah build Daxa M61 resin, jadi sekarang kita akan build alu case-nya. Langsung aja kita unboxing. Di paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan stabilizer, kabel type C gold plate yang sudah braided, peninggi magnetik sebanyak 2 buah, keycap spooler dan switch spooler yang dijadikan 1, unit Daxa M61 aluminium case, buku manual, serta kartu garansi. Terdapat 2 pilihan warna yang diberikan, yaitu abu dan biru. Unit yang aku rakit hari ini adalah warna abu. Kita bongkar terlebih dahulu aluminium case-nya. Kita diberikan aluminium plate dengan cat yang mengkilap, dan plate foam setebal 2 mm. PCB-nya sudah menggunakan hotswap getteron. Kita juga sudah diberikan case foam. Pada bagian dalam aluminium case-nya terdapat magnet untuk merekatkan peninggi magnetiknya. Di bagian bawah case-nya terdapat 4 buah rubber fit dan tulisan Daxa di bagian tengah. Di bagian atasnya terdapat colokan type C pada bagian kiri. Sekarang kita rakit sekalian mode keyboard-nya. Mode pertama yang aku lakukan adalah menempelkan switchpad pada PCB untuk mengurangi benturan antara switch dan PCB-nya. Untuk mode kali ini, aku menggunakan MKED switchpad berbahan EXPE dengan ketebalan 0,50 mm. Mode ini juga membuat sound profile lebih mute dan lebih enak didengar. Cara pasangnya, kalian tinggal menempelkan switchpad di atas PCB dan menyesuaikan dengan lubang switch-nya. Tempelkan di semua bagian yang ada switch-nya. Kalau sudah, hasilnya akan jadi seperti ini. Mode selanjutnya, aku melakukan tempest mode. Menggunakan masking tape sebanyak 4 layar. Aku melakukan tempest mode agar suara yang dihasilkan lebih popi. Mungkin banyak yang nggak ngerekomendasin mode ini. Tapi selama aku melakukan tempest mode hampir 1 tahun, aman-aman aja. Kalau kalian nggak yakin, bisa di-skip aja mode ini. Kalau sudah selesai, tinggal kalian lubangi sesuai lubang baut dan lubang type C-nya. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Aku mengganti case foam-nya menggunakan silikon. Sebelum bergantinya, aku menggambar silikonnya mengikuti pola foam bawaan. Setelah itu, aku menggunting sesuai dengan pola yang sudah digambar. Dan melubangi pada bagian lubang bautnya menggunakan pinset. Aku mengganti case foam bawaan karena bahan silikon bisa meredam suara lebih baik dibandingkan dengan eva foam. Harganya pun hanya Rp25.000 untuk ukuran 60-65% keyboard dengan ketebalan 2mm. Kalau sudah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kalian harus melubangi sesuai dengan stand-off case-nya supaya platform bisa fit ke case. Mode selanjutnya adalah memperbaiki stabilizer bawaan. Langkah pertama, aku meluruskan wire stabilizer menggunakan string. Kalian bisa membeli di apotek terdekat. Agar stabilizernya rata dan mengurangi retel. Kalau sudah, langkah selanjutnya aku melakukan hall mode. Pada mode kali ini, aku menggunakan mikropor. Karena bahan mikropor lebih tipis dibandingkan dengan ansaplas. Jika menggunakan ansaplas, feelnya cenderung mushi. Kita gunting mikropor seukuran lubang stem stabilizer. Lalu kita masukkan pada lubang stemnya dan kita rekatkan. Terima kasih telah menonton! Lakukan itu pada semua stem stabilizer. Setelah memasang mikropor, aku loop stabilizer menggunakan Krytox 205-0 pada bagian hosting stem. Untuk bagian siku wire-nya, loop yang diberikan lebih banyak dibandingkan bagian lainnya. Aku menggunakan full Krytox 205 dan tidak menggunakan permatex di bagian wire. Karena menurutku lebih enak menggunakan full Krytox. Walau jadi lebih boros ya. Ini preferensi sih. Pada alu plait, aku menempelkan ansaplas di bagian stabilizernya agar lebih tight. Dan juga o-ring burger plait pada bautnya agar tidak terlalu stiff. Ya walaupun bakal tetap stiff sih. Sekarang kita rakit keyboardnya. Kita pasang silicon foam. Kemudian pcb. Platform. Dan alu plait. Setelah itu kita baut bagian atasnya. Lalu kita pasang switch-nya. Aku menggunakan switch KTT Rose yang sudah aku loop menggunakan Krytox 205-0. Aku menggunakan switch KTT Rose karena lagi pengen buyut keyboard dengan sound profile klarki. Bosan kan kalau buyut toki terus? Terakhir kita pasang keycaps-nya. Aku menggunakan keycaps aku pesi takus dengan profile cherry karena warna keycaps-nya cocok dengan warna alu case-nya. Apalagi Daxa M61 sudah short facing. Jadi pede aja pake cherry profile karena gak akan interferen sama switch-nya. Nah, kalau sudah kita coba nyalakan keyboardnya. Look saat menggunakan alu case memang jadi lebih premium. Apalagi keycaps aku pesi takus-nya cocok banget dipadukan dengan alu case. Untuk harga sejutaan cukup mantep sih dapat keyboard short facing dengan case aluminium. Untuk feel-nya saat menggunakan burger mount tentu saja tetap stiff. Bukan masalah juga sih karena tetap enak aja saat digunakan ngetik. Langsung ke typing test-nya aja lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton